Jembatan Akses Antar Desa di Desa Gemblop, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Terenggale, rusak. Jembatan yang rusak memiliki panjang sekitar 15 meter. Kapit pencegahan kesiapsiagaan dan kedaruratan BPPD Kabupaten Terenggale, Agung Widodo menjelaskan. Tingkat kerusakan jembatan tergolong parah. Kendaraan baik roda 2 maupun 4 tak bisa melintasi jembatan itu. Jadi kemarin itu memang siang ada hujan, tapi sebenarnya hujan itu hujan lebat tapi lokal. Dan ketika hujan itu selesai, dan ini kan memang ada aliran air, dan itu meluatnya bukan sampai meluat sebenarnya, sampai 3 per 4. Tetapi karena mungkin kondisi jembatan yang bawahnya itu menggerong sehingga ambles, ambles sekitar setengah meter lah untuk jembatannya. Dengan panjang kira-kira tadi sekitar 8 meter. Jembatan yang ambrol merupakan akses antar desa. Jembatan itu juga biasa dimanfaatkan warga sebagai jalan alternatif dari Kabupaten Terenggale menuju perbatasan Tulung Agung. Pihak BBBD akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR Kabupaten Terenggale, soal penanganan jembatan itu. Sebab jembatan itu berada di ruah jalan milik Pemkap Terenggale. Jembatan tersebut sebelumnya sudah pernah diperbaiki pada 2019, namun perbaikan saat itu tak menyeluruh. Ya, di Istanto, warga sekitar mengungkapkan. Pada Senin kemarin, sekitar pukul 15.30 hujan lebat mengguyur Kabupaten Terenggale. Pada saat jembatan itu ambrol, sebenarnya hujan sudah reda. Aliran sungai pun tidak sampai meluap. Yang jelas, kemarin itu sekitar jam setengah empatan. Setengah empat itu hujannya akan deras mulai siang. Cuman waktu ambresnya jembatan ini, yang jelas di sini sudah reda. Terus banjir pun tidak sampai meluap, hanya setengah. Terus tiba-tiba, ya tidak ada yang tahu sebenarnya, tiba-tiba jembatannya ambres gitu saja. Aspal di tiap ujung jembatan beserta bantalan betonnya ambrol. Hal itu disebabkan pelengsengan yang ada di bawah jembatan tergerus aliran air ketika hujan turun. Dari Terenggale, Simon Bagus, Muhammad Irlambang melaporkan. Terima kasih.